Intro Jorgen Klub bukan manusia, kan? Ayo, fans minta klub beri penghormatan layak. Jorgen Klub sedang menikmati hari-hari terakhirnya di Liverpool. Sang manajer dipastikan bakal meninggalkan klub di akhir musim 2023-2024. Kecil kemungkinan ada perubahan keputusan. Pekan lalu pada Jumat 26 Januari 2024, penikmat sepak bola Inggris dan secara khusus fans Liverpool dikejutkan dengan pengumuman resmi mendadak melalui akun media sosial resmi LFC. Klub mengumumkan kepergiannya di akhir musim. Klub sudah hampir 9 tahun menengani Liverpool. Dia diangkat menjadi manajer The Reds di tahun 2015 silam sebagai pengganti Brendan Rodgers. Bersama klub, Liverpool mulai meraih era kejayaannya dengan banyak trofi prestisius. Ya, saya akan meninggalkan klub di akhir musim ini. Pujar klub di situs resmi Liverpool. Jadi emosional Nah, laga Liverpool versus Norwich City pada minggu 28 Januari 2024 kemarin adalah laga pertama setelah pengumuman kepergian klub. Bermain di Anfield, pertandingan FA Cup tersebut berjalan emosional sejak awal. Fans Liverpool tidak berhenti bernyanyi untuk klub. Para pemain pun seperti menemukan energi besar untuk tampil habis-habisan di lapangan. Klub mengakui dia merasa emosional. Memang emosional tidak selalu mudah, tapi saya harus menguatkan diri saya dan mendengar pesan-pesan yang disampaikan banyak orang. Saya tidak terbuat dari kayu, jadi saya juga merasakan emosi tersebut. Pujar klub Saya tidak bermaksud menggurui orang-orang, tapi kami akan bermain lagi Rabu besok. Nah, andai selama 90 hingga 100 menit kita bisa mengabaikan fakta bahwa manajer bakal pergi di akhir musim, lalu fokus melakukan segalanya untuk menyulitkan Chelsea, itu bakal bagus. Satu orang bisa gagalkan rencana Jurgen Klub tinggalkan Liverpool Ada satu orang yang pernah berhasil menggagalkan rencana Jurgen Klub untuk meninggalkan kursi pelatih Liverpool. Siapakah dia? Liverpool harus menerima kenyataan bahwa kebersamaan mereka dengan Jurgen Klub tinggal menghitung bulan. Juru taktik asal Jerman itu telah memantapkan hati buat angkat kaki dari Anfield selepas musim 2023-2024. Jurgen Klub telah mengumumkan keputusannya untuk mengundurkan diri sebagai pelatih Liverpool pada akhir musim ini. Demikian bunyi pengumuman di akun Instagram. Dia telah menginformasikan kepada pemilik Klub soal keinginan untuk meninggalkan posisinya pada musim panas ini. Lanjut pernyataan Klub. Sebenarnya, Klub sudah berencana hengkang dari Liverpool sejak musim 2022-2023. Menurut laporan The Times, saat itu Klub menyentuh titik jenuh setelah The Reds gagal di final piala FA dan hanya menang 9 kali dalam 20 partai pertama di Liga Inggris. Dia lantas menyusun rencana buat mengajukan pengunduran diri kepada manajemen Liverpool. Namun, satu orang berhasil mengubah pikiran Klub yang di istrinya yang bernama Ulla. Klub dibujuk agar melatih Liverpool satu musim lagi. Ex-pemain mains itu pun menuruti saran pasangannya untuk tetap membesut Mohamed Salah dan kawan-kawan selama semusim lagi. Usai umumkan niat mundur, Klub nikmati kemenangan Liverpool. Manager Liverpool Jurgen Klub pada hari Minggu 28 Januari menikmati kemenangan dalam pertandingan pertamanya sejak pelatih asal Jerman itu secara mengejutkan mengumumkan akan meninggalkan Klub tersebut di akhir musim nanti. Tim ansuhannya meraih kemenangan telak 5-2 atas Norwich City di babak keempat piala FA. Gol-gol yang dibuat Curtis Jones, Derwin Nunes, Diogo Jota, Virgil Vandic, dan Rian Gravenberge memastikan lolosnya tim itu ke babak berikutnya di turnamen ini. The Reds julukan untuk Klub Liverpool melaju ke babak kelima piala FA setelah menang 5-2 atas tim divisi 2 Norwich City. Klub sangat ingin mengakhiri masa kepemimpinannya dengan gemilang dengan membimbing Liverpool meraih lebih banyak trofi tahun ini dan menang di Anfield membuat timnya terus mengejar 4 trofi setelah mengamankan tempat di final piala Liga pekan ini. Liverpool juga menduduki peringkat puncak kelasemen Liga Premier dan berada di babak sistem gugur Liga Eropa. Lagu You'll Never Walk Alone yang biasa dinyanyikan para fans mereka terasa lebih emosional dari biasanya saat para penggemar menunjukkan apresiasi mereka kepada Klub sebelum pertandingan dimulai. Klub menikmati pertandingan dan 5 gol anak asuhnya. Sang pelatih asal Jerman tersenyum saat ia menikmati suasana. Hal ini terus berlanjut hingga Curtis Jones membuka skor di menit ke-16. Meskipun Ben Gibson menyamakan kedudukan untuk tim tamu 6 menit kemudian, Darwin Nunes mengembalikan keunggulan Liverpool. Tendangan di menit ke-28 membawa Liverpool unggul di babak pertama dan tendangan Diogo Jota di menit ke-53 serta Virgil Vandik di menit ke-63 membuat tim tuan rumah memegang kendali. Gol berjah Sainz yang memukau 6 menit kemudian membuat skor menjadi 4-2. Wian Gravenberge melengkapi kemenangan mereka dengan gol di menit ke-76. Pemain terbaik Liverpool versus Norwich City bikin dua asis, pemain muda ini kembali mencuri perhatian. Pemain muda Connor Bradley terpilih sebagai man of the match Liverpool melawan Norwich City di piala FA pada minggu 28 Januari 2024. Bekanan ini mencatatkan dua asis dalam kemenangan 5-2 atas Connor Rees di Anfield yang membantu The Reds mengamankan tiket ke babak kelima kompetisi tersebut. Bradley memberikan asis untuk gol dari Nunes dan Rian Gravenberge. Gol Liverpool lainnya dicetak oleh Curtis Jones, Diogo Jota, dan Virgil Vandik. Dalam jajak pendapat pendukung di match center Liverpool, Bradley meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan mengunggul Nunes dan Jones. Sebelumnya, man of the match lawan Fulham. Bukan Curtis Jones atau Virgil Vandik, pemain muda ini yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Liverpool di lagu yang melawan Fulham pada Kamis 11 Januari 2024. Pemain itu adalah back kanan, Connor Bradley. Back muda berusia 20 tahun ini terpilih sebagai pemain terbaik Liverpool dalam kemenangan 2-1 atas Fulham di lag pertama semifinal Karabauka. Bradley tampil mengesankan dan penuh asi untuk membantu The Reds bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan melalui gol Curtis Jones dan Cody Geekpo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!